Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahma Amalia Dari Stikas Muhammadiyah Cirebon Prodi S1 Kebidanan Disini saya akan menjelaskan video tentang Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara Istilah ideologi berasal dari kata idea Yang artinya gagasan Konsep pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide Atau ajaran tentang pengertian dasar Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem Yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah atau tujuan Untuk kelangsungan hidup Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seorang atau suatu golongan Ideologi dapat diartikan paham, teori, atau tujuan Yang merupakan suatu program sosial politik Beberapa tokoh atau pemikiran Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut A. Sastra Prateja Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur B. Swerjanto Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuan menjaga jarak dengan dunia kehidupannya C. Mugbiarto Ideologi adalah sejumlah dekrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat Atau suatu bangsa yang menjadi pagangan dan pedoman kerja Untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu C. Paul Hirsch Ideologi sebagai relasasi sosial Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis Lebih lanjut, Hirsch menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks nir kesatuan, praktik sosial, dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis Untuk lebih memperdalam pemahaman, berikut ini beberapa corak ideologi A. Seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik Yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara B. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mengurangi kehidupan sosial politik budaya C. Sesuatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi Tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan D. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka Anda perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut A. Merkisme-Laninisme Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari secara produksi Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis B. Liberalisme Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual Artinya, lebih mengutamakan hak-hak individu C. Sosialisme Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat Artinya, negara wajib menyeseljaterakan seluruh masyarakat atau yang dikenan dengan konsep welfare state D. Kapitalisme Suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk mengusai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki Dua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi B. Menanya alasan diperlakukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara Satu, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global Pada bagian ini, perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut A. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi merkisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang maha esa B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut A. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia B. Perdagangan beredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang mempelandaskan pada nilai-nilai Pancasila Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan C. Mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno B. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibin D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid E. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati F. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Sosilo Bama Yudhoyono 2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat Unsur-unsur sosiologis yang berbentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi sila-sila Pancasila 3. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara Pada bagian ini, mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia Unsur-unsur politik yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut D. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai ideologi negara 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno Sebagai mana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila Bahkan penggalin memberi nama untuk dasar negara 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara Berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara Meliputi faktor eksternal dan internal Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut A. Pengertian rezim Yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai Sehingga ideologi Pancasila sering terlabaikan B. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi Mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa Sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun rasi E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara 1. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara A. Dimensi Realitas Mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya Bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan Dalam kehidupan yang tak sehari-hari balik baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara B. Dimensi Idealitas Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optisme Serta mampu mengembangkan imotivasi untuk mewujudkan cita-cita Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara A. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral Contohnya, kasus narkoba yang merabak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadasari kehadirannya Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila Kedalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukumnya yang setimpal bagi pelanggarannya B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan Hal ini bertentangan nilai teroransi berkeyakinan Hak-hak asasi manusia dan semangat persatuan Gambar berikut ini memperlihatkan bagaimana terorisme telah merusak nilai toleran